Kementerian Perekonomian Pak Edi, para anggota POKJA I, sekretaris POKJA I, dari pimpinan dunia usaha, asosiasi yang terkait kamar dagang dan industri, ibu bapak dan saudara, dan para wartawan, yang memang kami mohon bantuannya untuk mensosialisasikan, karena memang tugas objek satu adalah mensosialisasikan seluruh paket kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan kali ini kita berbicara mengenai PLB. Sebagai dunia usaha yang terkait, dan para investor banyak keluar, ada biaya ekonomi tinggi. Bagaimana investasi akan masuk apabila infrastruktur dan rente ekonomi ini terjadi dan tidak pernah berhenti. Hal ini sudah berjalan sekian lama. Bapak Menteri Perindustrian mengalami kesulitan bagi pengusaha yang dibinanya di dalam pembinaan beliau untuk menurunkan biaya produksinya. Wilayah kami tentu harga terbentuk dengan seluruh biaya-biaya yang terkait di dalamnya, yang dari, kalau kita urai, salah satunya adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen. Biar supaya kita. Belum lagi tadi disebutkan penyelundupan. Satu hal yang pasti atas terkesan atau pertanyaan yang tadi dipersoalkan disampaikan oleh Pak Dirjen Biasutai. Penyelundupan di laut lebih susah kita tangkap daripada penyelundupan di sini. Kalau toh ada, dikesankan terjadi tempat penyelundupan besar. Karena lebih mudah dilihat. Tapi ibu bapak dan saudara tidak sekhawatir, Direkturan Jenderal Biasutai rupanya paling lengkap, ada yang ahli berdoa, spesialisasi, kemudian paduan suara puluh silapan, itu pasti juga dari penyanyi gereja itu. Jadi lengkap sudah. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kodaan-kodaan yang ada. Nah, pemerintah tidak berhenti untuk mengeluarkan berbagai kebijakan dan berupa paket-paket kebijakan deregulasi yang pada dasarnya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif, iklim usaha yang sehat, dan kita mampu bersaing dengan berbagai negara-negara lain. Dalam keseharian saya memang sering melihat dan sekarang makin sering membandingkan harga produksi di luar negeri jauh lebih murah dibandingkan harga produksi di dalam negeri. yang apabila kita kurai berbagai komponennya, maka kita akan melihat mana-mana saja yang menjadi beban, termasuk lama waktu yang tadi juga disebutkan mengenai dwelling time untuk lain, belum lagi berbagai-bagai biaya inefisiensi, yang juga bahagia adalah dari perizinan dan layanan kita. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, dalam berbagai kesempatan secara internal Bapak Presiden, menekankan berkali-kali kepada kami para pembantunya untuk selalu mengevaluasi itu. Peraturan agar dibongkar, peraturan agar disederhanakan, dihilangkan mana peraturan yang dianggap tidak terlalu, sehingga seluruh proses bisa dipersepat, dengan demikian maka biaya uang yang nanti akan dibebankan pada konsumen, pasti akan berkurang. Kemudian berikutnya, diupayakan seluruh proses perizinan tidak bersentuhan, dengan para pejabat, bukan saja karena jarak, tetapi Pak Adek Sudrajat mengajarkan kepada saya, kalau bersentuhan maka dia biasanya suka menawarkan sesuatu. Bukan kami para pejabat pemerintah sekarang, Pak Adek, sudah di sebelah sini saya. Bukan yang kita yang meminta, tapi Pak Adek Sudrajat yang menawarkan, apa boleh buat lain. Nah, ini yang coba kita hilangkan. Kita kurangi, saya tidak berani menjawab, menjajikan itu. Proses perizinan kita online, kita akan menuju kepada seluruh perizinan online, kemudian salah satu bentuk yang sekarang kita fokuskan sekarang ini adalah PHAB. Ibu Bapak dan Saudara sekalian penumpukan yang tadi disampaikan di dua negara, itu kita alihkan di sini, sehingga kita tidak kekhawatir lagi mengenai stok. kapan stoknya akan berkurang, kapan stoknya akan berkurang over stok, karena tidak ada kekhawatiran mengenai pembayaran BHAB di depan, sehingga itu akan membantu liquiditas kita. dengan demikian, maka kami harap kepada Ibu Bapak dan Saudara, para pengusaha, untuk tidak lagi ragu, karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah sekarang dan terus-terus, kita akan lakukan adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif. Dan kita kompetitif, karena ada dua hal yang selalu kita menjadi pegangan kami semua di pemerintahan adalah keterbukaan dan kompetitifness, openness dan kompetitifness. Itu dua hal yang kita selalu pegang. Tetapi satu hal yang pasti, itu juga harus diimbangi dengan berbagai kebijakan kita, memanage market kita. Karena kita tidak mau, negara kita yang lebih dari 250 juta ini, hanya semata-mata dijadikan pasar dari produk-produk luar. Ibu Bapak dan Saudara kita tidak mungkin menghentikan itu. Yang sekarang kita persoalkan adalah bagaimana industri kita mampu menghasilkan produk yang bersaing dengan harga yang bersaing. sehingga dengan demikian maka upaya yang kita lakukan itu dilaksanakan seperti ini dan dengan demikian maka kita bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, persaingan dengan berbagai negara yang semakin sering, yang semakin meningkat dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang lambat, maka sekali lagi kita harus cepat menyikapinya. Dan kami dari pemerintah mengajak seluruh dunia usaha untuk tidak lalu. Dan ini satu contoh bahwa pemerintah sangat serius untuk mendukung dan mendorong dunia usaha untuk melakukan kegiatannya. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, pada waktu yang lalu saya tidak pernah bisa bermimpi bahwa ada satu kegiatan yang dialihkan. Ini seperti kalau tadi di dalam percakapan dan dalam penyampaian dari Pak Dirjen dan tadi Pak yang disampaikan, ini ada di dalam negeri, di Indonesia atau di luar negeri. Kalau kita ibaratkan ini, maka kita bisa memahami ini wilayah mana. Saudara tidak pernah kita bisa membayangkan pada waktu yang lalu bahwa pemerintah bisa dan berani mengambil kebijakan seperti ini. Dan inilah pemerintah kita mengambil kebijakan bahwa ini dianggap belum masuk wilayah kita. Dari sisi pendekatan kepabeanan, dan sisi pendekatan-pendekatan ini. Nah, untuk itu, maka segera sesudah ini, ini Pak Edi spesialisasi memang mengambil terobosan di dalam raktor kita di Menko, tetapi saya begitu lontarkan, ternyata sudah ada di Benak Jauh. Model PLB ini akan diikuti untuk berbagai komoditi yang lain. Jadi, semua kita dunia usaha yang hadir siapkan diri apa yang dimauhi, apa yang diharapkan lagi agar jenis-jenis komoditi yang bisa di PLB-kan, bisa segera disampaikan, kami siap. Pak Edi sudah kaya akan lebih diperkaya lagi dengan segala usulan dan permintaan. Ibu, Bapak, dan Sudara sekalian, itulah beberapa hal, dan nanti kita akan secara simulis, Bapak Menteri Perindustrian akan melepaskan artinya, kalau sudah dilepas artinya bayar, disitulah dia baru bayar ya Pak. Nah, dia baru bayar BIA. Jadi, disini mau menyatakan Menteri Perindustrian sudah menambah penerimaan negara. Dan saya percaya yang hadir disini sudah dalam program teks amnesti tentu. Sehat, jangan sampai tidak. Disini ada Pak Ashani juga, kita akan memberikan berbagai Pak Menteri Perindustrian sedang mempersiapkan berbagai hal, ada kelebihan-kelebihan yang bisa dinikmati kalau para industriawan ada di kawasan industri. Dibandingkan dengan berkeliaran jalan-jalan yang mungkin masuk di jalan. Tetapi, tentu nanti setelah mendapatkan proses pengbodohan, Bapak Menteri Perindustrian akan mengambil berbagai kebijakan yang ada, yang pada dasarnya itu akan lebih memberikan benefit atau keuntungan bagi dunia usaha, khususnya industri yang akan masuk ke Indonesia. Bapak Menteri Perindustrian, Pak Dirjen, Bapak Dari Kantor Menpo Perekonomian, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, itulah beberapa hal dan saya titipkan kepada rekan-rekan dari media elektronik, media cetak, bantulah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat puas mengenai deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa benar itu secara real, secara nyata itu dilakukan, salah satu contoh yang besar, yang cukup berhasil, yang sudah berhasil, itu adalah PLB ini, dan tadi sudah juga dijelaskan, ada 24 permohonan, akan ada lagi permohonan-permohonan yang lain, pasti sesudah ini sosialisasikan, dan kita akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, sejauh itu keuntungan, tapi tentu di dalam kendali, jangan sampai seperti orang latah, begitu ada langsung, begitu kemudian susah. Tadi juga saya sampaikan kepada Jawa BK, Buntu, dan seluruh kawasan industri, agar bekerjasama dengan siapapun yang mau melakukan kegiatan PLB, dan berterima kasih kepada Jawa BK, yang langsung responsnya, silahkan. Jawa BK hanya dual coupling, sisanya Pak Adi Sudrajat. Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.